Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nilai mutlak persamaan nilai mutlak bentuk yang kedua Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx Kita sudah mempelajari, sudah memperkenalkan beberapa bentuk persamaan nilai mutlak Ini yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan a Yang contohnya seperti ini, ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx Di sini sama-sama ada nilai mutlaknya, beda dengan yang pertama Contohnya seperti ini Nah sekarang kita akan membahas bentuk yang kedua, yang ini Yang kiri kanan mempunyai nilai mutlak Berikutnya nanti kita akan membahas nilai mutlak fx sama dengan gx Ini fungsi, ini fungsi, tapi ruas kanannya tidak ada nilai mutlak Kalau yang kedua ini sama-sama memiliki nilai mutlak Mari kita lanjutkan, jadi ini yang akan kita bahas Saat ini, sama-sama ruas kanan memiliki nilai mutlak Contoh seperti ini Nah, bersama nilai mutlak bentuk yang pertama fx sama dengan a Ini kita sudah pelajari Yang kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak Seperti berikut ini Untuk mengingatkan kembali Nilai mutlak 2x min 5 sama dengan 3 Maka 2x min 5 ini Bisa plus, bisa min Ini nanti untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini Menggunakan sifat nilai mutlak Tapi nanti dulu Sekarang kita akan membahas Mengulangi, membahas Menyelesaikan persamaan nilai mutlak Menggunakan definisi nilai mutlak Ya Berdasarkan definisi nilai mutlak Maka nilai mutlak 2x min 5 Bisa 2x min 5 Bisa min 2x min 5 Atau minnya Kita tempatkan di ruas kanan Jadi berdasarkan definisi Bahwa nilai mutlak 2x min 5 itu bisa positif 2x min 5 nya Bisa negatif 2x min 5 nya Bukan nilai mutlaknya Tapi 2x min 5 nya Karena kalau 2x min 5 sama dengan 3 Nilai mutlak 3 Itu 3 Kalau 2x min 5 sama dengan min 3 juga bisa Karena nilai mutlak Nilai mutlak min 3 adalah 3 juga Jadi definisi kita buat seperti ini Supaya lebih cepat Nilai mutlak 2x min 5 Jadi 2x min 5 sama dengan 3 Bisa juga 2x min 5 sama dengan min 3 Kita selesai kan Dari 2x min 5 sama dengan 3 Min 5 ke ruas kanan jadi plus 5 Sehingga 2x sama dengan 8 Maka x sama dengan 8 per 2 Sama dengan 4 Kalau kita mau uji Boleh Apakah benar kalau x nya 4 nilainya 3 Maka x nya kita ganti 4 2 kali 4 8 kurang 5 3 Nilai mutlak 3 adalah 3 Selanjutnya untuk 2x min 5 sama dengan min 3 2x min 5 sama dengan min 3 Maka 2x sama dengan min 3 Plus 5 sama dengan 2 2x sama dengan 2 Berarti x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 Kalau kita mau uji boleh juga Apakah benar kalau x nya 1 nilainya 3 Kalau x nya 1 Ini 2 kali 1 2 2 kurang 5 min 3 Nilai mutlak min 3 sama dengan 3 Benar ya Ini namanya penyelesaian persamaan nilai mutlak Menggunakan definisi Sekarang akan kita perkenalkan Menyelesaikan persamaan nilai mutlak Dengan sifat nilai mutlak Dimana ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan Karena kalau ruas kiri dikuadratkan Plus minusnya tidak akan berpengaruh Karena dikuadratkan Sebelah kanan dikuadratkan Jadi Dengan sifat dikuadratkan Ruas kiri dan ruas kanan Menjadi 2x min 5 kuadrat 3 kuadrat Sini nilai mutlak sudah kita tidak tulis Ruas kiri dan ruas kanan kuadratkan Kemudian 3 kuadrat pindahkan ke ruas kiri Ruas kanan jadi 0 Berikutnya Menggunakan bentuk A kuadrat min B kuadrat Maka Ini menjadi Kalau kita faktorkan ya Ini menjadi 2x min 5 min 3 2x min 5 min 3 Dikali 2x min 5 Ininya jadi plus 3 Ingat tadi yang berdasarkan definisi Ini jadi 3 jadi min 3 Jadi ini 2x min 5 min 3 2x min 5 plus 3 Jadi rumusannya Sama 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 Yang berbeda tandanya 1 min 1 plus Berikutnya Min 5 min 3 min 8 Jadi 2x min 8 Kemudian yang ini Min 5 plus 3 min 2 Jadi 2x min 2 Sehingga untuk 2x min 8 Sama dengan 0 Kita peroleh x sama dengan 8 per 2 Hasil 4 Ya Sama dengan ini Kemudian dari 2x min 2 Sama dengan 0 Maka x sama dengan 2 per 2 Tadi ini min 8 Pindah ke kanan Jadi plus ya Plus 8 Lalu dibagi 2 Min 2 pindah ke kanan Jadi plus 2 Lalu dibagi 2 Dapat 1 Sehingga HPnya adalah 1 4 Sama dengan yang ini Ini namanya Menyelesaikan bersama nilai mutlak Menggunakan sifat HPnya sama Nanti kalian bisa Memilih salah satu Dalam Menyelesaikan nilai mutlak Boleh menggunakan definisi Boleh menggunakan sifat Yang mana yang kamu lebih Pahami Nah Sekarang kita akan membahas Bersama nilai mutlak Bentuk kedua Nilai mutlak fx Sama dengan nilai mutlak gx Nanti kita selesaikan Dengan definisi nilai mutlak Jadi nanti fx Sama dengan yang positif Gx Satu lagi Fx sama dengan Min gx Kalau tadi itu disini A Jadi fx Sama dengan A Satu lagi Fx sama dengan Min A Dan juga Kita selesaikan Dengan sifat nilai mutlak Ruas kiri Ruas kanan Dikuadratkan Kita berikan contoh Tentukan nilai Tentukan penyelesaian Dari nilai mutlak 2x Sama dengan nilai mutlak X Min 1 Ya Cara pertama Lihat Yang pertama 2x Sama dengan X Min 1 Kita ambil Yang positif Yang kedua nanti 2x plus 4 Sama dengan Min Nah ingat Tadi kalau tadi Ada A Ada min A Ada Gx Ada min Gx Yang ruas kiri Biarkan saja Nah dari sini Min 4 Min 4 Min X Min X Min X 2x Kurang X Sama dengan 1x Min 4 Kurang 1 Sama dengan Min 5 Diperoleh X Sama dengan 5 Atau Yang ini Ini min nya Bisa kita Masukkan Min kali X Min X Min kali min 1 Jadi plus 1 Min X Pindah ke kanan Jadi plus X 4 Pindah ke Eh Salah tadi Min X Pindah ke kiri Jadi plus X Kalau pindah ruas Berubah tanda Plus 4 Pindah ke kanan Jadi min 4 Ini 1 yang Di atas 2X Tambah X 3X Min 4 Tambah 1 Min 3 Jadi X Sama dengan Min 3 Bagi 3 X Sama dengan Min 1 Nilai X Itu bisa Min Bisa plus Bisa 0 Tapi nilai mutlak Itu tidak boleh negatif Nilai mutlak Ya Kalau kita mau Nguji Benar tidak Bahwa jawabannya Itu min 5 Caranya kita masukkan 2 kali Min 5 Min 10 Min 10 Min 10 Tambah 4 Min 6 Nilai mutlak Min 6 Adalah 6 Ruas kirinya 6 Ruas kanannya Kalau ini diganti Min 5 Min 5 Min 1 Min 6 Nilai mutlak Min 6 Adalah 6 Jadi benar Ruas kiri 6 Ruas kanan 6 Demikian hal Demikian halnya Dengan Kalau X Min 1 Kalau mau diuji Kita ganti X Min 1 2 kali Min 1 Min 2 Tambah 4 Adalah 2 Nilai mutlaknya 2 Adalah 2 X sama dengan Min 1 Kita ganti X Min 1 Min 1 Min 2 Min 2 Tapi nilai mutlak Min 2 Adalah 2 Jadi benar Ruas kiri Ruas kanan 2 Kalau mau Menguji Ini cara pertama Dengan Apa namanya ini Dengan Definisi Nah cara kedua Kita menggunakan sifat Kita kuadratkan Nah untuk kali ini Kita caranya Dijabarkan 2 X plus 4 Kuadrat Kalau dijabarkan Jadi 4 X kuadrat Plus 16 X Plus 16 Ini kalau dijabarkan Jadi X kuadrat Min 2 X plus 1 4 X kuadrat X kuadrat sejenis X kuadrat Pindahkan ke ruas kiri Jadi min X kuadrat 4 X kuadrat Min X kuadrat Jadi 3 X kuadrat Ini 16 X Ini min 2 X Min 2 X Pindah ke ruas kiri Jadi plus 2 X 16 plus 2 X Menjadi 18 X Ini 16 Ini 1 1 ke ruas kiri Jadi min 1 16 kurang 1 Sama dengan 15 Ruas kanan jadi 0 3 X kuadrat Plus 18 X plus 15 Sama dengan 0 Kita sederhanakan Semuanya kita bagi 3 Jadi 3 bagi 3 3 nya habis X kuadrat 18 bagi 36 X 15 bagi 35 Difaktorkan Pemakturannya X plus 5 X plus 1 Sama dengan 0 Dari X plus 5 Kita dapatkan min 5 Dari plus 1 Kita dapatkan min 1 Ini cara pertama Definisi Ini cara kedua Dengan Sifat Nah Dalam menghitung Cara kedua Bisa kita gunakan Cara lain Cara yang tadi Disini kita tidak Menjabarkan 2 X plus 4 nya Berapa Tidak seperti ini Tapi yang Kanan ini Pindahkan ke Kiri Nah seperti ini Ini jadi Min X Min X Min 1 kuadrat Terus kanan jadi 0 Kemudian kita Menggunakan Rumus Pemakturan Dari A kuadrat Min B kuadrat Itu menjadi A min B Kali A plus B Ingat A B nya sama Cuma tandanya Aja beda Berarti Bentuk ini Akan menghasilkan Sebagai berikut Nah Jadi ini Ini A nya Ini B nya Jadi 2 X plus 4 Dikurang X Min 1 Menggunakan Rumus ini Dikalikan Yang satu lagi Menggunakan plus 2 X plus 4 Plus X Min 1 Angkanya sama Tandanya 1 Min 1 Plus Nanti ini 2 X kurang X Jadi 1 X Nah 4 kurang Kurang 1 Min Min Jadi plus Sehingga ini 4 plus 1 Jadi 5 Yang ini 2 X Tambah X 3 X 4 kurang 1 3 Ya berikutnya Dari X plus 5 Kita peroleh X Sama dengan Min 5 Sama ya Min 5 Dapatnya Kemudian Dari 3 X plus 3 Kita peroleh 3 pindah ke Ruas kanan Jadi Min 3 Min 3 Bagi 3 X sama dengan Min 1 Jadi HPnya Min 5 Min 1 Sama Cara manapun Nanti yang kalian Gunakan Tidak masalah Kecuali Dalam Penilaian Diminta Cara khusus Kalian harus Mengikuti Kalau diminta Dengan definisi Selesaikan Dengan definisi Kalau diminta Dengan sifat Selesaikan Dengan sifat Tapi kalau Tidak diminta Secara khusus Kalian bisa Pilih Yang mana saja Yang ini Cara 1 Yaitu Menggunakan Apa tadi Definisi Menggunakan Definisi Cara 2 Ini atau ini Ini hanya beda Cara ngitungnya saja Tapi sebenarnya Ini sama-sama Cara yang kedua Yaitu Kita sebut Sifat nilai mutlak Ruas kiri Ruas kanan Dikuadatkan Demikian Mudah-mudahan Bisa dipahami Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita Semua dalam Keadaan Sehat Walafiat Dimanapun Dan Kapanpun Kapanpun Kapanpun